Halo guys, di video kali ini gue bakal ngasih saran buat kalian yang masih bingung Gacha Acheron atau Gacha Sparkle guys Nah kalian berada di video yang tepat guys Soalnya disini gue bakal ngasih jawabannya Jadi tonton videonya sampai habis, let's go Nah disini gue disclaimer terlebih dahulu Disini gue ngasih saran buat kalian yang para player free to play Dan Stellar Gen nya terbatas ya guys Agak bisa jadi pertimbangan Kalau misalkan player-player yang udah MOC Pure Fiction nya udah auto dan full start dengan mudah Kalian sebenernya bebas Gacha siapapun Nah disini gue bakal ngasih saran buat player-player free to play aja Yang masih kebingungan Gacha biar nantinya ujung-ujungnya gak agak nyesel guys Nah disini gue bakal kasih tau buff yang akan diberikan Kalau kalian nanti Gacha Sparkle guys Nah buff yang pertama itu dari skill Si Sparkle ini bisa ngebub critical damage hampir 69% total guys Untuk 1 karakter yang ditunjuk oleh Sparkle Ini kalau asumsi rally kalian itu ampas Misalkan Sparkle punya 100 critical damage Nah kalian itu bakal dapet total 69% critical damage guys Untuk buff 1 karakter Nah kalau kalian rally nya bagus bisa nyampe 200 critical damage nya Nah kalian itu bakal dapet total 93% critical damage guys Ini gede banget untuk buff critical damage nya Nah untuk buff durasinya sendiri 1 giliran dan akan diperpanjang sampai awal target giliran dimular Jadi total hampir 2 giliran guys ya Jadi kalau misalkan done hang ill Sekali skill Dapet buff nih 69% critical damage Nanti giliran berikutnya masih dapet buff 1 lagi guys Jadi hampir total 2 giliran guys Selain itu juga selain nambah critical damage Dia juga berpeluang untuk mendahulukan aksi sebesar 50% guys Nah kita bakal bahas buff dari ultimate nya Sparkle guys Dimana ultimate ini bisa memulihkan 4 skill point Jadi total skill point yang bakal kita punya bakal ada 7 Selain itu selain nambah skill point ultimate nya Dia juga bisa nambahin damage boost guys Sebesar 16% kalau kita mengkonsumsi 1 skill point Nah ini bisa ditumpuk sampai 3 lapis Total penambahan damage bonusnya bisa nyampe 48% damage boost Jadi selain nambah skill point Kalau kita pake skill point nya bakal nambah damage boost Nah untuk energy cost nya sendiri ini gak terlalu tinggi Cuman butuh 110 kalian tinggal pake link rock ER Udah aman banget guys Nah untuk buff dari trash nya dia itu bisa ningkatin 15% attack seluruh rekan tim Nah saat ada 1-2 karakter tipe kuantu di dalam tim Attack dari rekan tim kuantu meningkat 5% 15-30 nah ini tergantung karakter yang ada di tim kita Bakal nambahin attack lagi guys 30% maksimal Nah disini gue bakal bahas like on nya sparkle guys Untuk like on nya sendiri dia itu bisa nambahin critical damage Terus seluruh rekan tim dapat penambahan crit rate dan critical damage selama 3 giliran guys Saat pertempuran dimulai Nah kalau misalkan durasinya pengen ada tambahan lagi Si sparkle nya harus memulihkan 4 skill point Nah durasinya bakal makin lama guys Nah ini cocok banget buat kalian player sele yang kekurangan crit rate Nah gacha hanabi plus Like on nya udah pasti insyaallah Crit rate isu sele bakal teratasi Tinggal kalian nambahin puksuan Tak ada tambahan 12% crit rate lagi Pokoknya mantap banget Untuk player sele yang critical isu Nah karakter siapa aja sih bang Yang bakal dapet durian runtuh Kalau kalian gacha sparkle Udah pasti yang pertama adalah Xingqiu Dimana dia adalah karakter yang paling SP usu Di game Honkai Star Rail Terus CDM isu juga guys Kalau kalian gak punya like on nya Jingyuan Jadi kalau kalian gacha sparkle Xingqiu ini bakal menjadi tier SS ya guys Apalagi kalian udah Eidolon 6 Nah untuk karakter kedua Yang paling kerasa banget Buff dari sparkle ini Yaitu si Danhang Imbibator Lunai guys Dimana Danhang Imbibator Lunai ini Adalah karakter yang SP isu juga Terus kalau di buff sparkle udah pasti nih Jangan ditanya udah pasti broken Udah broken ya guys ya Soalnya CDM Damage bonus plus Unlimited skill point kasarnya guys Kalian bisa ngeluarin damage sebesar-besarnya Apalagi kalau kalian masukin satu lagi Harmony seperti Yukong Ataupun si bro nya udah pasti nih Udah gak akan masuk akal Untuk read damage nya guys Jadi kalian kalau punya Danhang Imbil Udah pasti ke buff banget lah Kalau adanya sparkle Apalagi kalian Gacha lah ikon nya Bakal dapet lagi CDM guys Udah mabok CDM si Danhang Imbil guys Jadi Danhang ini bakal Kerasa banget lah Kalau kalian punya sparkle guys Nah untuk karakter selanjutnya Saran gue kalian gak calai ikon nya sparkle Buat siapa nih Buat sele guys Soalnya laikon nya sparkle ini bisa namain Crit Rate Sele ini crit isu banget Jadi kalau kalian punya laikon nya sparkle ini Ngebantu banget buat sele guys Biar dia gak crit isu Soalnya sele itu damage nya gede banget guys Sekali shot bisa 200 ribu 150 ribu Tapi kalau gak crit gak ada damage Jadi kalau kalian punya Stellar Jade lebih Saran gue mending gak calai ikon nya Kalau kalian pengen ngebab si sele guys Nah disini gue bakal ngasih tau Party partinya guys Agar kalian itu tau Karakter mana aja Yang harus kalian gacha ke depannya nanti Nah Buat party Danhang Imbil Partian nya itu bakal Seperti ini guys Ibaratkan ini sway ini sparkle ya Nah disini gue bakal masukin Danhang Imbil Ruan Mei Sparkle dan Wocha Nah untuk Ruan Mei ini kalian bisa ganti Sama Yukong Atau sama Bronya Atau sama si Nela Atau sama Tingyun Nah bebas guys Untuk masalah yang satu lagi Tapi udah pasti disininya Udah pasti sparkle guys Untuk killer udah pasti sama Wocha ya guys ya Agar dia juga bisa hemat skill point Jadi cocok banget Untuk partinya si Danhang Imbil Nah partinya bakal kayak begini ya guys ya Yang bisa diganti Ruan Mei nya Kalau misalkan kalian masukin sparkle Nah terus untuk party yang kedua Udah pasti party monokuantum Dari Singce Nah disini udah pasti Siway ini anggap sparkle Disini masukin silverwolf Ada fuxuan Dan ada singce Udah pasti monokuantum Seat wajib Silverwolf guys Setelahnya dia yang bisa bikin weakness Jadi silverwolf ini adalah karakter kunci Nah untuk sustainnya udah pasti fuxuan Yang bisa nambahin crit rate Ini cocok banget Pokoknya buat party monokuantum Kalian buat kayak begini guys Party monokuantum Nah kalau kalian DPS nya shellet Nah kalian tinggal diganti aja shellet disini Nah jadi Partian monokuantum Nah terus untuk party selanjutnya Selanjutnya mungkin party dari si Jingyuan Yang Jingyuan juga butuh skill Boros skill banget Nah kalian bisa masukin sparkle disini Masih masuk di partinya Jingyuan guys Nah satu lagi kalian bisa masukin Ruan Mei Ataupun Tingyuan Nah untuk killernya udah pasti huanggu Agar si Jijuan juga cepat ultimate Nah terus untuk party selanjutnya Kalian bisa masukin partinya Argenti Nah disini Argenti juga bisa masuk Di partian sparkle Nah kalian tinggal masukin sparkle disini Nah untuk killernya udah pasti Ada huanggu Ada Tingyuan Ada Argenti Biar cepat ulti Nah untuk Tingyuan ini Ini gak bisa diganti guys Jadi tetap harus Tingyuan Buat ngebab Argenti Tapi untuk yang ininya Kalian bisa masukin sparkle Nah itu mungkin beberapa party Yang gue rekomendasikan Buat kalian yang mau gacha sparkle Nanti kalau udah ada DPS-DPS Baru nanti mungkin gue bakal bikin Konten lanjutan guys Nah itu dia guys Untuk masalah sparkle Semoga bisa jadi pertimbangan kalian Untuk gacha sparkle atau tidak Nah disini gue bakal bahas Gacha si Acheron guys Nah untuk si Acheron sendiri Sebenernya bisa digantiin Sama 3 karakter ini guys Soalnya tipe serangannya itu sama AOE Nah meskipun dia bakal lebih broken Udah pasti ya guys Bakal lebih broken dari 3 karakter ini Tapi fungsinya Gak beda jauh sama karakter ini guys Kalau misalkan bener-bener Pas rilis dia itu Damainnya itu Dominant AOE guys Terus Uniknya dari karakter si Acheron ini Dia itu karakter yang wajib banget Di partinya Ada karakter nihiliti Seperti Silver Wolf Pella dan Whale Soalnya karakter-karakter ini Bisa memberikan debuff Semakin banyak debuff Maka semakin cepat juga Si Acheron ini Melancarkan ultimate Jadi dia tidak menggunakan Energy Regeneration rate Untuk melancarkan ultimate Tapi dia menggunakan Stack dari debuff Jadi Kalau kalian mau gaca Acheron Persiapkan juga Karakter nihiliti Seperti Silver Wolf Pella dan She-Welt Ini bakal menjadi karakter Penting Yang ada di party Acheron guys Nah jadi gitu aja guys Untuk kesimpulannya Dari video ini Kalau kalian Mau ngebuff Dan Heng Il Terus mau ngebuff Shin Che Mau ngebuff Sele Nah usahain Gaca si Sparkle Soalnya itu bakal Ngasih value Yang sangat tinggi Buat 3 karakter tersebut Terutama Laikonnya Sparkle itu Solusi banget Buat Create isunya Sele Apalagi Reli kalian Ampas-ampas Yang sele Create-nya Kagak ada Nah solusinya Salah satunya Laikonnya Sparkle Tapi kalau kalian Udah bosen Sama DPS DPS Seperti si Kapka Terus Serval Jingyuan Kalian pengen DPS lining Lebih broken Nah kalian Gacanya Si Acheron Terus kalian Bukan user Daniel juga Bukan user Monokuantum Nah gaskin Gaca si Acheron Agar kalian bisa Punya DPS terkuat Dan punya party Baru ya guys Ya main di Bapper di Bapper gak main energy Jadi goodbye Dingyuan Acheron itu Pokoknya Geng nihiliti Pokoknya nihiliti Ikut gua Pokoknya gas Pokoknya kalian Kalau geng Acheron Nah kalian coba Comment di bawah Kalian Gaca Sparkle Atau Gaca Acheron Coba lah Kalian komen di bawah Terus kalau kalian yang mau top up Jangan lupa top upnya Digesek 699 Terus kalian yang mau Joki Rawat akun Hongkai Starel Mau bedah akun Nah jokinya juga bisa Digesek Joki guys Sampai bertemu di video selanjutnya See you next time I miss you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax